Dulu di Indonesia, diistilahkan dengan nama dukun. Dan selalu terlihat mereka tampil dengan seram. Rambut yang gondrong, kulitnya hitam, tongkat yang ada tengkoraknya, dan segala macam hal. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, mereka juga ikuti perkembangan. Dukun-dukun sudah tampil dengan gagahnya. Bahkan mereka berani menggunakan medsos, ekspos. Dan banyak diantara kaum muslimin yang menjadi korban mereka. Sudara ku siiman, perbuatan ini syirik kepada Allah. Baik mereka syirik kepada Allah yang merupakan dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Juga Anda yang datang ke sana bisa terjurus dalam dosa syirikin. Kalau Anda meninggal, terharamkan surga dari Anda.